Kasus di Padang Sidempuan sangat mendapat perhatian serius yaitu katanya si cowok yang kirim video porno ya kepada si cewek entah kenapa kemudian beredar video ini tapi kan dengan si cowok mengirimkan video porno sudah kenapa pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE kenapa si cowok itu tidak ditetapkan sebagai tersangka kenapa hanya si cewek perhatian serius ya halo Pak Menteri hajasi manusia ini wargamu tolong hajasi manusia mereka tambah seru persaingan Rasman Arif Nasyutun melawan Hotman Paris Hutapea setelah kasus hukumnya pencemaran nama baik kepada Hotman Paris Hutapea Rasman ditetapkan menjadi tersangka namun kali ini mereka keduanya ingin menunjukkan identitas diri mereka sebagai lawyer profesional yakni dengan membantu anak di bawah umum di Sumatera Utara yang ditetapkan tersangka karena diduga melawan Ketua Kadin Putra Ketua Kadin Sumut saya dengan cepat membangun komunikasi dengan tim di Sumatera Utara karena kebetulan saya sedang di Batam dan tadi malam juga saya sudah menghubungi Bapak Direktur Cyber dan saya tanyakan kasus ini bahwa ada seorang Bapak yang bernama Sabar Pardede dan Putrinya putrinya baru umur 14 tahun dijadikan tersangka oleh Polres Kota Padang Sedimpuan dengan dugaan katanya menyebar video yang diduga porno sebelumnya pun Hotman Paris menunjukkan empatinya untuk menurunkan timnya membantu bocah 14 tahun yang ditetapkan menjadi tersangka di Sumatera Utara tersebut tak berbeda dengan Rasman yang juga tahu trik dari Hotman Paris Kutapea dia kemudian berupaya memberikan statement untuk membantu korban si anak 14 tahun itu juga membangun komunikasi dengan tim di Sumatera Utara karena kebetulan saya sedang di Batam dan tadi malam juga saya sudah menghubungi Bapak Direktur Cyber Polda Sumatera Utara Bapak Kombes Pol Doni Sembiring SHMASIK dan saya tanyakan kasus ini bahwa ada seorang Bapak yang bernama Sabar Partide dan Putrinya Putrinya baru umur 14 tahun dijadikan tersangka oleh Polres Kota Padang Sedimpuan dengan dugaan katanya menyebar video yang diduga porno padahal video tersebut menurut Pak Sabar dikirim oleh seseorang yang katanya anak dari diduga ketua Kadin Kota Padang Sedimpuan berangkat dari kondisi itu saya melakukan tracking beberapa pihak dan akhirnya Pak Dir Saibir Polda Sumut memberi tahu saya baik Bang, saya sudah hubungi Kak Kores dan saya sudah beri petunjuk dan insya Allah akan selesai tadi pagi saya juga sudah kirim postingan Instagram saya dan juga berikan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Pol Wisnu Februarto dan beliau juga kelihatannya respon dan ini patut kita apresiasi langkah cepat dari pihak kepolisian dan begitu juga dengan tim yang ada di Padang Sedimpuan tadi tadi saudara adi alamsa sudah berhubungin dengan saya berhubungan dengan saya dan memberi tahu Bang kami saat ini akan menuju ruangan Bapak Kapolres Kota Padang Sedimpuan untuk melakukan mediasi terkait dengan kasus ini Dan saya pesan agar kasus ini ditawal dan hukum harus diberi sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan Bukan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan Karena sejatinya itulah keadilan dan sejatinya itulah equality before the world Saya percaya Pak Kapolda Sumatera Utara, Pak Dir Saiberpolda Sumatera Utara, Kapolres Kota Badang Senipu dan Kasa Reprim akan sangat bijak menangani kasus ini Dan mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini bisa menjadi perbaikan agar ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa Dan anak yang dibawa umur ini juga harus benar-benar kita edukasi Dan begitu juga dengan yang mengirimkan video Yang pasti hukum berlaku bagi siapa yang melakukan pelanggaran Bukan kepada siapa yang dianggap tidak punya kemampuan Itu saja dari saya, Ranlofong, sebenarnya banyak membantu masyarakat bawah Tapi saya tidak pernah keluar-keluar Ini pun ada teman saya anggota DPRD, kemudian viral, kemudian Pak Ketum kami Mengirim berita itu ke saya Terutama Pak Ketum yang saya hormati, Pemuda Pancasila Ketum MPN Pemuda Pancasila Bapak Yabto, Suri Setio, Suri Sumarno Dan saya langsung bergerak cepat Karena kader PP, lawyer PP, BPP Pemuda Pancasila harus bergerak cepat untuk membantu ini Demikian, terima kasih Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik Dan ini bukti bahwa Ranlofong membantu dan punya tim di daerah yang juga solid Begitu juga dengan para anggota DPRD yang sering berkoordinasi dengan kita Dan ini gambaran juga bahwa lawyer punya hati nurani Dan Pemuda Pancasila juga punya spirit untuk membantu masyarakat Persaingan antara Rasman dan Hotman ini ternyata memiliki motif berbeda Rasman disini disinyalir diduga bahwa ia membantu Orang tersebut, anak di bawah usia 14 tahun tersebut adalah Karena ingin menunjukkan identitas dirinya sebagai lawyer yang peduli dan pemuda Pancasila Sedangkan Hotman Part sendiri adalah memang setelah ia berkarir dan merasa berkecukupan dengan karirnya Sebagai lawyer, dia membuka bantuan pada semua orang Bantuan hukum pada semua orang dengan tim 911-nya Jadi kalian bisa menyimpulkan dari sampai Hotman ini Kalau kamu tidak bisa melindungi diri sendiri Bagaimana kamu bisa melindungi kalianmu? Citra pengacara itu sangat menentukan kepercayaan hakim Terhadap apa yang diomongin oleh seorang pengacara Jadi kamu perlu mencari pengacara Jangan yang sudah tersangkut hukum Karena bagaimana hakim bisa percaya atas pembelahan dari pengacaramu Jadi benar-benar mikir panjang sebelum memakai pengacara yang sudah jadi tersangka Bahkan kalau sudah jadi terdakwa sebentar lagi Lihat dulu di medsos itu betapa banyak mencemoh dia Betapa banyak menertawakan dia Coba klien mana yang bangga kalau pengacara kelakuannya seperti itu Klien mana coba Saya yakin dia tidak sampai ukuran-ukuran Tidak sampai satu bulan Karena dia sudah P21 Dengan menjadikan dia terdakwa Dan sementara akan bersidang saya nanti dengan dia Saya akan membuka semuanya Dia mungkin akan mengatakan chatting saya dengan cewek Ya tidak apa-apa memang saya chatting dengan nama cewek So what? Berapa kali posting di Instagram Dengan mengatakan saya kelainan Padahal gue normal banget Dengan saya pelaku kejahatan Yang mana? Orang si Klimakin tidak pernah ngomong gitu Dia yang ngarang itu semua Semakin Anda bilang nantang Houtman Emangnya diwartak teriak-teriak Kalau nantang itu dengan pekerjaannya Hasilnya, kualitasnya Bukan teriak-teriak diwartak Saya tonton Houtman, mana kau? Emang itu di kampung Itu di pegunungan Lu bagi foto belonnya dong Cuma cewek biasa aja minta Minta jadi kelian Iya, minta foto melonnya Bawa istri lagi untuk membela diri Herak Ya karena terlalu sibuk Aku juga sibuk banget Ya udahlah itu aja dulu gitu Nanti mungkin ada waktu aja nanti Meskipun kita tahu bahwa Tipu muslihat Upaya dari Erasman Untuk membantu Seorang anak yang ditersangkakan Anak berusia 14 tahun Di bawah umur Yang ditersangkakan Di Sumatera tersebut Endingnya adalah Untuk menunjukkan eksistensinya Sebagai lawyer Dan seorang pemuda Pancasila Yang arahnya Tentu kita baca Karena ia berkasus Dengan Houtman Paris Kutapea Di kasus Pencemaran nama baik Yang melibatkan Iklimakim Tentu Hal tersebut tetap Kita respon Nilai Hal yang positif Tentunya Membantu Kita kan tidak tahu Asalkan Tidak seperti sebelumnya Dimana ketika Dia membantu Seseorang Terkadang Erasman Menyelipkan Menggunakan Kesempatannya Tapi Insya Allah Pada anak yang satu ini Itu Tidak akan mungkin Tetapi Persaingan antara keduanya Membuat kita pun Juga Senang Yakni Membuat kita Merasa Bahwa akan ada Orang yang bisa Membantu Yakni Untuk Urusan Anak Yang Ditersangkakan Karena Diduga Dikirimi Video Tidak senonoh Yang kemudian Ditunjukkan Kepada Orang tuanya Tetapi Ditersangkakan Di polis tersebut Sehingga Tentu Kalau nantinya Berkasus Dan sampai Kepengadilan Yang akan Membantu Adalah Hotman Paris Karena Kita tahu Rasman Gimana Menurut kalian Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru keuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Bye